Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battlethrough Defense versi novel. Terima kasih untuk kalian yang selalu stay, dan buat kalian yang mungkin mau lempar kopi buat mimin, kalian bisa melalui link di deskripsi. Udah siap kancut kan dengan perjalanan Xiaoyan? Cerita masih berkancut dengan semua orang yang berkumpul kembali di aula setelah semalaman berpesta minum-minum. Pada saat ini, King Moore menatap ke arah Xiaoyan dengan agak kesal dan alasannya benar-benar sangat sederhana. Xiaoyan pertama-tama memandang ke arah Zen ini sebelum akhirnya memandang kepada King Moore. Melihat tatapan dari King Moore, Xiaoyan pun sedikit bingung dan hanya bisa menggelengkan kelapanya. Tak lama setelah itu, Zen Bufan pun segera bertanya kepada Xiaoyan bagaimana dengan pemikiran saudara Xiaoyan semalaman. Xiaoyan pun akhirnya segera berbicara bahwa ketulusan dari Presiden Zen telah terlihat oleh Xiaoyan dan Xiaoyan telah memikirkannya berulang kali. Oleh karena itu, Xiaoyan akan setuju untuk bekerja sama dengan aliansi bisnis. Namun, Xiaoyan masih memiliki beberapa permintaan. Jika Presiden Zen menolak, maka Xiaoyan tidak punya pilihan lain dan telah menyiapkan rencana lain. Menanggapi hal tersebut, Zen Bufan pun segera berkata agar saudara Xiaoyan segera memberitahunya persyaratan tersebut. Xiaoyan pun berpikir sejenak dan mulai berbicara yang pertama, semua ramuan yang disempurnakan oleh Xiaoyan akan diserahkan ke aliansi bisnis untuk dijual di masa depan. Sementara itu, yang kedua pil 1, 2, dan 3 baris dari cairan Robening semuanya diserahkan kepada aliansi bisnis untuk dimurnikan. Semua bahan dan tenaga kerja yang diperlukan ditanggung oleh aliansi bisnis. Selain itu, Xiaoyan akan mendapat 30% dari semua pendapatan yang ada. Sementara itu, yang ketiga, keamanan dan kerahasiaan resep ini benar-benar harus dijamin. Menurut metode pemurnian obat, 5 titik pemurnian harus ditetapkan. Selain itu, personil yang dipilih juga harus benar-benar setia dan semua tanggung jawab harus diambil oleh aliansi bisnis. Sementara itu, pil energi darah 1 dan 2 baris akan diproduksi oleh klan iblis darah dan keluarga Xiaoyan juga akan berpartisi sapi dalam pemurnian. Semua pil energi darah akan diserahkan kepada aliansi bisnis untuk dijual dan aliansi bisnis hanya akan memberi Xiaoyan 15% dari komisi. Syarat yang kelima adalah pada saat ini keluarga Xiaoyan sedang mengalami kemunduran. Xiaoyan ingin membentuk tim sendiri untuk keluarganya. Xiaoyan berharap aliansi bisnis dapat memberi Xiaoyan kandidat untuk membuat tim. Orang-orang ini harus memiliki latar belakang yang bersih dan bakat yang juga baik. Poin terpenting adalah bahwa personil harus terdiri dari yang Xiaoyan pilih dan Xiaoyan memiliki kendali penuh atas mereka. Sementara itu untuk persyaratan ke-6 adalah bahwa Xiaoyan bersama dengan aliansi bisnis adalah sekutu. Mereka berdua bertindak sebagai sekutu dan bukanlah afiliasi. Oleh karena itu, jika salah satu pihak dalam masalah, maka pihak lain harus melakukan yang terbaik untuk mendukung dan membantu. Setelah dengan sabar mendengarkan persyaratan yang dikirimkan oleh Xiaoyan, Zhen Bu Fan pun berpikir sejenak. Setelah agak cukup lama, ia pun segera membuka mulutnya untuk mulai berbicara. Zhen Bu Fan pun segera menjelaskan ketika Tuan Muda dalam masalah, sebagai sekutu dalam lingkup kemampuan aliansi bisnis, ia akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Sementara untuk mengenai kerasian resep, maka Tuan Muda dapat yakin bahwa masalah ini terkait dengan bisnis mereka. Oleh karena itu, demi kepentingan tertinggi dari aliansi, mereka akan mengontrol ini dengan ketat. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, Zhen Bu Fan pun segera menghela nafas sebelum akhirnya lanjut berbicara dengan serius. Ia segera bertanya mengenai pil darah, bisakah Tuan Muda Xiaoyan menyerahkan sedikit dan membiarkan aliansi bisnis berpartisi sapi di dalam pemurnian. Xiaoyan pun sedikit terkejut setelah ia mendengar permintaan dari Zhen Bu Fan. Melihat wajah Xiaoyan yang menjadi gelap, Zhen Bu Fan pun dengan cepat mulai menambahkan. Zhen Bu Fan segera berkata, Tentu saja aliansi bisnis akan memberikan kompensasi dalam hal ini dan pasti tidak akan mengecewakan Tuan Muda Xiaoyan. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun segera berkata dengan tegas bahwa hal itu tidak bisa dilakukan. Tujuan utama presiden adalah untuk membangun pasar yang dapat menarik semua orang untuk perdagangan bahan obat. Selain itu, semua pil energi darah yang disempurnakan oleh klan iblis darah dan klan Xiao juga akan tetap dijual di Sang Meng. Dengan begitu, aliansi bisnis juga masih akan tetap mendapatkan keuntungan. Selain itu, yang paling penting saat ini adalah bahwa klan iblis darah telah bersikap baik kepada Xiaoyan. Oleh karena itu, Xiaoyan akan menyerahkan pemurnian ini juga kepada klan iblis darah. Xiaoyan berharap ketua Zhen tidak akan mempersulit Xiaoyan dengan keputusan ini. Mendengar perkataan Xiaoyan, King Haoran pun sangat terkejut karena ia tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan akan menyerahkan manfaat dari energi kipil darah kepada dirinya. Akhirnya, King Haoran pun segera berkata kepada Xiaoyan sebaiknya pemurnian ini diserahkan kepada klan Xiao. Hal itu dikarenakan klan Xiao pada saat ini benar-benar membutuhkan dana untuk perkembangan klannya. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun segera menoleh untuk melihat ke arah King Haoran. King Haoran selalu melawat Xiaoyan sejak pertama kali ia bertemu dan pada saat ini ia berada dalam situasi yang sulit. Oleh karena itu, Xiaoyan memutuskan untuk berbagi keuntungan bersama antara klan Xiao dengan kaisar iblis. Akhirnya, nada suara bicara Xiaoyan pun menjadi sangat tegas ketika ia mulai berbicara kepada King Haoran. Xiaoyan berkata bahwa kakak King jangan menolak Xiaoyan. Xiaoyan telah diasuh oleh kakak laki-laki begitu lama dan Xiaoyan tidak memiliki apa-apa untuk membalas. Jika kakak laki-laki bersih keras menolak, maka Xiaoyan tidak akan berani mengganggu kakak laki-laki jika memiliki sesuatu untuk dilakukan di masa depan. Mendengar perkataan dari Xiaoyan ini, semua orang yang hadir pun seketika terjekut. King Haoran memandang ke arah Xiaoyan dengan matanya yang dipenuhi dengan kegembiraan. King Haoran berpikir bahwa leluhur kaisar iblis benar-benar tidak salah dalam menilai orang. Xiaoyan ini benar-benar pantas mendapatkan hati dan jiwa dari King Haoran. Sementara itu, tiga tetua yang berada di belakang King Haoran juga menganggungkan kelapa memuji perilaku Xiaoyan. Sikap penolakan yang berada di dalam diri mereka untuk Xiaoyan pada saat ini diam-diam telah berubah. Sementara itu, di sisi lain pada saat ini, Li Shaolong juga memiliki ekspresi yang rumit. Melihat sikap Xiaoyan, Li Shaolong tanpa sadar mengaguminya. Li Shaolong berpikir bahwa Xiaoyan adalah orang yang layak untuk dijadikan teman dekat. Di sebelah Li Shaolong, mata indah Zeni memandang ke depan dan citra Xiaoyan tiba-tiba tumbuh lebih tinggi di benaknya. Tanpa diduga Xiaoyan yang biasanya jarang berbicara dan tidak bandai berekspresi. Pada saat ini, Xiaoyan telah mengungkapkan rasa sayang, balas budi, dan kesopanan yang sangat luar binasa. Zeni benar-benar terharu dengan sikap yang ditunjukkan oleh Xiaoyan kepada King Haoran. Akhirnya, Zeni pun segera pulih sebelum akhirnya menundukkan kelapanya dengan wajahnya yang dipenuhi rasa malu. Sementara itu, Zeni bufan melihat sekeliling dan menyadari bahwa Xiaoyan telah membangkitkan esmusi semua orang. Ia pun mengelah nafas di dalam hati dan menyadari bahwa lingkungannya pada saat ini tidak lagi kondusif untuk tawar-menawar. Akhirnya, Zeni bufan pun segera berkata sejujurnya mereka telah mencoba untuk memurnikan cairan roh bening dan pilki darah. Zeni bufan pun segera tertunduk setelah ia berbicara pada saat ini. Ia menggelengkan kelapanya karena malu sebelum akhirnya lanjut menjelaskan kepada Xiaoyan. Ia berkata pada akhirnya tidak satu pun dari mereka berhasil memurnikan pil ini. Harus ada metode pemurnian khusus dan kedua metode itu kira-kira sama. Namun pada saat ini, ia masih tidak tahu apakah tebakannya benar atau salah. Pada saat ini, semua orang juga samar-samar telah menebak apa yang ingin diungkapkan oleh Zeni bufan. Sementara itu, Xiaoyan mengerutkan kening setelah menyadari bahwa Zeni bufan ini sebenarnya tidak sederhana. Hanya dengan menebak saja, ia masih tidak jauh dari kebenaran yang ada. Xiaoyan pun diam-diam memuji Zeni bufan di dalam hatinya dan bergumam bahwa presiden aliansi bisnis ini benar-benar sangat kuat. Xiaoyan pun akhirnya mulai berkata agar presiden berterus terang. Akhirnya, Zeni bufan pun segera mengelah nafas dan menjelaskan bahwa kebanyakan orang di daratan pada saat ini menggunakan pil pengembalian untuk menyembuhkan luka mereka. Dapat dikatakan bahwa pil pengembalian ini adalah pil penyembuhan dasar yang berada di daratan dan konsumsinya sangat besar. Pil ini dapat disempurnakan oleh hampir semua alkemis yang berada di daratan. Di bawah persaingan yang ada, keuntungannya benar-benar jauh lebih tipis dan semua orang berjuang untuk tingkat keberhasilan. Sementara itu, pil darah yang diciptakan oleh tuan muda ini memiliki efek yang jauh lebih cepat. Ia telah mencicipinya dengan mulutnya sendiri dan kecepatan penyembuhannya benar-benar sangat cepat. Hal ini benar-benar sangat berguna pada saat-saat kritis. Pada saat ini, Zeni bufan memiliki rencana untuk menurunkan harga dari pil kidarah. Hal itu bertujuan agar mereka bisa bersaing di pasar dagang. Dapat dibayangkan jika harga dari pil kidarah ini setara dengan pil pengembalian. Dengan efek penyembuhannya yang lebih cepat, maka itu akan laris manis di pasaran. Setelah mendengar penjelasan ini, King Haoran, Xiaoyan, dan King Mu'er yang tidak berbisnis pun pada saat ini tercengang. Mereka segera menyadari jika harga dari pil kidarah ini diturunkan. Dengan kualitas penyembuhannya yang cepat, maka itu akan mendominasi pasar. Melihat semua orang yang menyadari maksudnya, Zeni bufan pun segera menghla nafas lega. Zeni bufan pun lanjut menjelaskan itulah mengapa ia ingin ikut terjun dalam pemurnian pil kidarah ini. Dengan melakukan pemurnian secara massal, itu juga akan menekan biaya pembuatan. Oleh karena itu, Zeni bufan berharap bahwa Xiaoyan mengizinkan aliansi bisnis untuk bergabung memurnikan pil energi darah. Setelah berpikir sejenak, Xiaoyan pun akhirnya mulai mengangguk dan menoleh ke arah King Haoran. Xiaoyan berkata bahwa pada saat ini Xiaoyan akan menghormati kakak laki-laki. Oleh karena itu, Xiaoyan berharap 40% dari penjualan pil harus diberikan kepada King Haoran. Menanggapi hal itu, King Haoran pun sedikit terkejut dan ketika ia hendak berbicara, Zeni bufan pun segera mengangkat tangannya. Ia pun segera berkata merupakan suatu kehormatan bagi aliansi bisnis untuk bekerja sama dengan Tuan Xiao dan Kaisar Iblis. Oleh karena itu, mereka harus segera menyelesaikan perhitungan dan bagaimana jika 10% dari pil ki darah untuk satu pola dan 30% untuk yang lainnya. Tanpa menunggu King Haoran untuk menjawab, ia pun dengan cepat mengubah topik pembicaraan ketika menoleh ke arah Xiaoyan. Zeni bufan berkata bahwa Tuan Muda telah mendapatkan resep dari Kaisar Iblis Tua. Sepertinya resep yang Tuan Muda dapatkan ini tidak hanya dua bahan obat tersebut. Mendengar hal ini, semua orang yang hadir juga seketika menunjukkan rasa ingin tahu mereka. Sementara itu, Xiaoyan tidak mengerti apa yang difikirkan oleh Zeni bufan pada saat ini. Setelah merenung sejenak, Xiaoyan pun akhirnya berkata bahwa resep yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis Tua secara alami lebih dari dua hal ini. Tetapi yang lain adalah obat bermutu tinggi yang terlalu langka. Itu juga tidak bisa dimurnikan dalam batch kelompok sama sekali. Namun Xiaoyan berjanji bahwa kecuali untuk penggunaan pribadi selama dijual maka itu akan dilelang oleh Sang Meng. Mendengar hal itu, Zeni bufan pun segera mengangguk dan mulai beralih ke topik yang lainnya. Ia berkata mari beralih ke poin terakhir di mana Tuan Xiao ingin membentuk timnya sendiri. Ia tidak tahu seberapa banyak talenta yang dibutuhkan dan persyaratan kekuatannya seperti apa. Mendengar hal itu, Xiaoyan yang tidak terbiasa dengan keseluruhan perencanaan aspek ini pun segera mulai berbicara. Xiaoyan segera bertanya kepada Zeni bufan menurut ketua Zeni bagaimana tim Xiaoyan ini harus dibentuk. Zeni bufan pun menggelengkan kelapanya merasa sedih ketika ia harus menjelaskan semua ini kepada Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini benar-benar melemparkan semua permasalahan kepada Zeni bufan. Namun Zeni bufan pun pada akhirnya segera mulai menjelaskan kepada Xiaoyan langkah-langkah yang harus dilakukan. Zeni bufan berkata pertama-tama jika Tuan Muda ingin membangun tim kecil maka ia harus mencari kualitas dibandingkan kuantitas. Tidak perlu banyak orang dan yang terpenting adalah mengetahui musuh. Selain itu ketika semuanya bergabung kekuatannya benar-benar akan berlipat janda. Sementara itu yang kedua yang terbaik bagi anggota tim untuk memiliki kekuatan mereka sendiri. Mereka dapat belajar dari kekuatan satu sama lain dan saling melengkapi kelemahan masing-masing. Hanya dengan cara ini mereka yang akan membentuk tim akan dapat melangkah maju. Sementara itu yang ketiga anggota tim ini harus benar-benar setia kepada pemimpin mereka. Sepertinya poin-poin ini adalah poin penting utama yang harus segera dimiliki. Zhen Bufan telah memberikan syaran dan ia tidak tahu apa rencana dari Tuan Xiaoyan. Mendengar perkataan dari Zhen Bufan Xiaoyan pun berpikir bahwa semua yang dikatakan oleh Zhen Bufan ini memang benar. Xiaoyan pun segera menoleh ke arah King Haoran sebelum akhirnya King Haoran juga sedikit mengangguk ke arah Xiaoyan. Akhirnya setelah mendapatkan keputusan mereka pun segera berbincang-bincang sebelum akhirnya Zhen Bufan lanjut berbicara. Zhen Bufan berkata jika Tuan Xiaoyan tidak keberatan maka silakan pergi ke markas aliansi bisnis untuk memilih orang. Melihat King Haoran yang mengangguk sebagai persetujuan Xiaoyan pun pada akhirnya langsung mengangguk setuju. Zhen Bufan pun menghela nafas lega setelah semua permasalahan telah terpecahkan. Ia pun segera berkata bahwa kebetulan pada saat ini ia sedang dalam perjalanan. Bagaimana jika mereka semua pergi untuk melihat kediaman yang akan ditempati oleh klan Xiaoyan? Jika ada kekurangan tolong jangan segan-segan untuk berbicara. Zhen Bufan akan segera mengatur seseorang untuk menindak lanjuti hal ini dan memastikan Tuan Muda Xiaoyan akan puas. Mendengar perkataan dari Zhen Bufan semua orang pun mengangguk dan mereka memutuskan untuk segera pergi. Singkat cerita mereka pun telah sampai di kota Juxi di sebuah halaman di distrik Muzu. Sejauh yang bisa dilihat semua orang tembok luar telah membentang sejauh ratusan mil. Tempat ini jauh lebih besar daripada klan Xiaoyan yang berada di Dizou. Tempat ini dipenuhi dengan banyak halaman yang benar-benar sangat luas. Zhen Bufan pun sedikit bangga sebelum akhirnya bertanya kepada Xiaoyan apakah Tuan Muda Xiaoyan puas. Xiaoyan pun tidak banyak berbicara sebelum akhirnya menangkupkan tangannya dengan sangat tulus. Xiaoyan segera berkata atas nama klan Xiaoyan berterima kasih kepada Presiden Zhen. Menanggapi hal itu Zhen Bufan pun tertawa sebelum akhirnya berkata jika begitu saudara Xiaoyan harus jalan-jalan terlebih dahulu. Tempat ini akan menjadi milik Tuan Xiaoyan mulai sekarang. Sebaiknya pada saat ini mereka pergi ke aliansi bisnis untuk membahas pemilihan kandidat. Menyadari Xiaoyan yang sudah tidak sabar King Haoran pun segera menoleh ke arah Xiaoyan dan mulai berbicara. King Haoran segera berkata bahwa Xiaoyan bisa pergi sementara ia akan membantu Xiaoyan mengatur semua urusan yang berada di sini. Xiaoyan pun mengangguk setelah mendengar perkataan dari King Haoran sebelum akhirnya pergi ke Sangmeng bersama dengan Zhen Bufan. Sementara itu King Mu'er memandang punggung Xiaoyan yang pergi dengan ekspresi tidak senang. Ia segera pergi ke alaman dengan mendengus meninggalkan King Haoran yang tak berdaya. Singkat cerita, Zhen Bufan dan Xiaoyan pun telah sampai dan mereka pada saat ini sedang duduk di halaman. Zhen Bufan segera melampaikan tangannya dan berkata agar Tuan Muda melihat ini. Manik-manik sebening kristal pada saat ini melintas di atas cincin. Setelah itu Doki pun disuntikan dengan ringan dan manik-manik itu segera bersinar terang. Layar super besar segera diproyeksikan dalam kehampaan menunjukkan sejumlah besar informasi Dodi. Proyeksi ini merupakan gambar tiga dimensi dari masing-masing kandidat dan informasi mendetailnya. Zhen Bufan pun segera berkata bahwa ini adalah bola proyeksi. Ini memiliki fungsi menyimpan dan memproyeksikan data yang ingin ditampilkan. Benda ini tidak terlalu langka di antara kekuatan besar di benua Dodi. Pada saat ini setidaknya ada belasan orang yang memadati layar. Xiaoyan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berkata bahwa mereka semua terlihat bagus dan bagaimana Xiaoyan harus memilih. Menanggapi hal itu Zhen Bufan pun segera berkata bahwa semua itu tergantung dari pendilaian Tuan Muda. Setelah berfikir sejenak Xiaoyan pun akhirnya segera memilih beberapa orang yang berada di dalam daftar. Pertama-tama Xiaoyan memilih seseorang bernama Xiao Zhan. Ia adalah orang dari klan monster klan Harimau Xiaotian. Ia memiliki kekuatan pada tingkat Dodi Bintang 5 Puncak. Selain itu ia telah mempelajari keterampilan bertarung tingkat D. Setelah itu Xiaoyan lanjut memilih hingga akhirnya tatapannya tertuju pada pria muda berbaju hijau. Pria ini memiliki nama Nan Er Ming dari klan penyihir dan iblis dari ras klan iblis. Ia memiliki kekuatan Dodi Bintang 5 tingkat menengah. Setelah itu Xiaoyan melirik ke arah pemuda berbaju kuning bernama Storm. Ia memiliki kekuatan Dodi Bintang 5 tingkat akhir. Pada saat ini tim yang dibentuk oleh Xiaoyan memiliki kemampuan ofensif dan defensif. Selain itu tim yang dimiliki Xiaoyan pada saat ini memiliki keahlian racun yang dimiliki oleh Nan Er Ming. Namun pada saat ini Xiaoyan masih memikirkan apakah kekurangan dari timnya ini. Tak lama setelah itu Xiaoyan melihat gadis berbaju ungu yang bernama Ziying. Ia memiliki kekuatan Dodi Bintang 5 tingkat menengah. Ia berasal dari klan iblis ungu dari Meizu. Ia mengembangkan keterampilan bertarung tingkat lanjut tingkat tinggi. Xiaoyan pun menghala nafas panjang dan merasa bahwa ia telah membuat pilihan yang telah melelahkan. Ia pun segera berkata akhirnya ia telah membuat pilihan. Xiaoyan pada saat ini tidak tahu bahwa pilihannya kali ini bukanlah pilihan yang binasa. Beberapa orang yang ia pilih pada hari ini semuanya akan terkenal dan berkuasa di benua Dodi di masa depan. Sementara itu di sisi lain Zen Bu Fan segera bertanya apakah Xiaoyan hanya memilih 4 orang. Xiaoyan pun tidak menjawab dan mulai menyesap teh yang dihirangkan. Setelah itu Xiaoyan pun segera berkata bahwa mereka akan memulai dengan 4 orang ini. Zen Bu Fan pun hanya bisa menggelengkan kelapanya sebelum akhirnya berbicara kepada Li Shaolong. Ia memerintahkan Li Shaolong untuk pergi dan membawa orang-orang yang dipilih oleh Tuan Xiao. Li Shaolong pun mengangguk dan berbalik namun tepat ketika ia hendak melangkah Xiaoyan pun meminta Li Shaolong untuk menunggu. Li Shaolong pun menoleh dengan sedikit bingung ketika ia menatap ke arah Xiaoyan. Mata Xiaoyan pada saat ini memiliki pandangan yang tulus kepada Li Shaolong. Xiaoyan seketika teringat adegan ketika Xiaoyan baru saja tiba di kota Juxi. Meskipun Li Shaolong tidak sebaik seperti King Haoran dan yang lainnya. Namun Li Shaolong telah memberi Xiaoyan banyak bantuan. Meskipun bantuan ini ada campuran faktor yang menguntungkan baginya namun itu tidak mempengaruhi keperibadian seseorang. Xiaoyan pun segera bertanya bahwa ia ingin tahu apakah senior Li Shaolong bersedia menjelajahi benua Dori bersama Xiaoyan. Ekspresi Li Shaolong berubah menjadi cerah pada saat ini tetapi kemudian berubah kembali. Jelas pada saat ini Li Shaolong sedang berjuang keras di dalam hatinya. Selama bertahun-tahun Li Shaolong telah berada di dalam aliansi bisnis. Ia telah mendapat banyak bantuan dari aliansi bisnis. Selain itu ia juga mendapat perhatian dari ketua aliansi bisnis. Pada saat ini Li Shaolong terjerat pada dua permasalahan. Satu sisi adalah cita-citanya dimana ia ingin mengembara sementara sisi lain ia harus mengabdi. Li Shaolong pun tanpa daya segera menolai ke arah Zen Bu Fan dengan pandangan yang rumit. Sementara itu di sisi lain Zen Bu Fan dan Zenny pun sedikit terkejut dan saling memandang setelah melihat tatapan dari Li Shaolong. Mereka menyadari sepertinya Li Shaolong memiliki niat ini sejak lama. Zen Bu Fan pun akhirnya menghala nafas sebelum akhirnya melirik ke arah Li Shaolong dan menoleh ke arah Xiaoyan. Zen Bu Fan segera berkata kepada Xiaoyan bahwa pandangan Xiaoyan ini benar-benar bagus. Zen Bu Fan pun melambaikan tangannya dan menoleh ke arah Li Shaolong sebelum akhirnya mulai berbicara. Ia meminta Li Shaolong untuk mengatakan yang sebenarnya apakah Li Shaolong ingin pergi. Li Shaolong pun memandang Zen Bu Fan dengan ekspresi yang serius. Akhirnya Li Shaolong pun segera menghala nafas dan berkata kali ini mungkin menjadi titik balik dalam hidupnya. Pria yang baik harus berkeliling dunia dan menjadi legenda di benua Dodi. Seorang pria harus seperti ini dalam hidup ini meskipun ia mati tanpa penyesalan. Pada akhirnya cita-cita akan mengalahkan segalanya hingga akhirnya Li Shaolong pun mengangguk dengan tegas. Pada saat ini Zen Bu Fan menatap mata Li Shaolong yang redup dan senyum pahit muncul di sudut mulutnya. Zen Bu Fan pun menghala nafas dan berkata bahwa ia tahu Li Shaolong adalah orang dengan kemampuan yang bagus. Li Shaolong telah banyak membantu Zen ini mengelola pelelangan selama ini. Zen Bu Fan menyadari bahwa hal itu telah menunda kultivasi dari Li Shaolong. Oleh karena itu mulai saat ini Li Shaolong harus membantu Xiaoyan. Hal itu juga dapat dianggap sebagai tugas membantu aliansi bisnis. Mendengar Zen Bu Fan yang mengizinkannya Li Shaolong pun tanpa sadar meneteskan air mata. Zen Bu Fan pun segera melambaikan tangannya dan berkata bahwa perjalanan ini bukanlah hal yang buruk. Namun pada saat ini Li Shaolong harus segera membawa mereka semua untuk masuk. Sementara itu Jenny yang menyaksikan semua ini dalam diam entah kenapa hatinya merasa gugup. Di dalam hatinya ia berpikir jika Xiaoyan memilihnya sebagai kandidat selanjutnya apa yang harus ia lakukan. Jenny berpikir apakah Xiaoyan akan memilih dirinya. Di dalam kebingungan ini wajah Zen yang cantik pun seketika memerah. Jenny benar-benar tidak tahu pada saat ini badai apa yang telah melanda di dalam hatinya. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan segera menangkupkan tangannya dengan rasa terima kasih yang tulus kepada Zen Bu Fan. Xiaoyan berterima kasih kepada Presiden Zen karena telah melepaskan Li Shaolong. Zen Bu Fan pun mengangkat matanya menatap ke arah Xiaoyan dan mulai bercanda dengan berkata bahwa Xiaoyan telah melepaskan lengan kirinya dan apakah Xiaoyan telah puas. Xiaoyan pun terkejut setelah mendengar perkataan dari Zen Bu Fan sebelum akhirnya tersenyum malu. Tak lama setelah itu Zen Bu Fan pun segera bertanya kepada Xiaoyan siapa lagikah orang yang Xiaoyan inginkan. Xiaoyan tiba-tiba goya dan matanya menjauh ketika Xiaoyan melirik ke arah Zen ni dari waktu ke waktu. Menyadari hal tersebut Zen Bu Fan pun segera tertawa dan bertanya apakah Xiaoyan masih menginginkan Zen ni. Zen Bu Fan pada saat ini merasa sedikit tidak nyaman di dalam hatinya. Ia mengharapkan bahwa Xiaoyan pada saat ini tidak akan begitu berani meminta Zen ni. Meskipun Xiaoyan pada saat ini meminta Zen ni namun ia yakin Zen ni tidak akan pernah menyetujuinya. Zen Bu Fan memiliki kepercayaan yang mendalam tentang hal ini. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia memang menginginkan Zen ni. Mata Zen Bu Fan pun langsung melebar dan ia segera berteriak kepada Xiaoyan. Ia berkata bahwa Xiaoyan benar-benar sangat berani membuka mulutnya seperti itu. Apakah Xiaoyan benar-benar ingin mengambil tangan kanan dan tangan kirinya? Pada saat ini Xiaoyan tidak terkejut dengan tanggapan dari Zen Bu Fan karena Xiaoyan mengetahui Zen Bu Fan tidak akan setuju. Sementara itu Zen ni yang berada di samping berdiri dalam keadaan linglung pada saat ini. Ketika Xiaoyan goyah sebelumnya Zen ni sudah menebak bahwa Xiaoyan akan memilih dirinya. Pada saat ini seolah tidak mendengar teriakan dari Zen Bu Fan, Zen ni hanya berdiri di sana dan menatap lurus ke arah Xiaoyan. Sementara itu Zen Bu Fan segera melirik ke belakang dengan santai dan memperhatikan ketidak normalan Zen ni. Zen Bu Fan yang melihat Zen ni pun segera berpikir mungkinkah gadis ini sama dengan Li Shaolong? Ataukah Zen ni ini benar-benar telah berhubungan blaem-blaem dengan Xiaoyan? Zen Bu Fan pada saat ini benar-benar sangat ingin mencekik Xiaoyan sampai mati. Ia tidak percaya bahwa Zen ni pada saat ini benar-benar kecantol sama si Xiaoyan. Saat ini Zen ni benar-benar tidak memperhatikan orang lain dan ia hanya menatap ke arah Xiaoyan. Akhirnya Zen ni pun segera bertanya dengan lembut apakah Xiaoyan menginginkan Zen ni. Xiaoyan pun mengangguk karena memang pada saat ini Xiaoyan membutuhkan bantuan Zen ni. Melihat Xiaoyan yang mengangguk wajah Zen ni seketika memerah dan jantungnya berdebar-debar. Ia pun sekali lagi bertanya memastikan apakah Xiaoyan benar-benar menginginkannya. Xiaoyan pun menghela nafas dan mengangguk sebelum akhirnya berkata dikata iya-iya pakai kudu dua kali lau. Melihat Xiaoyan yang kembali mengangguk Zen ni mencoba yang terbaik untuk mengendalikan esmosi di dalam hatinya. Namun hal itu sia-sia karena gairah di hatinya pada saat ini meledak seperti letusan gunung merapi. Wajah Zen ni pun pada saat ini benar-benar memerah ketika ia memulai menutup matanya. Dua baris air mata segera mengalir dan ia bernafas dengan cepat. Zen ni benar-benar tidak tahu apa yang pada saat ini ia alami. Setelah beberapa lama Zen ni pun akhirnya membuka matanya dan menatap ke arah Xiaoyan dengan kelembutan yang membara. Ia pun segera menghala nafas dan dengan ringan membuka bibir merahnya untuk berbicara dengan lembut kepada Xiaoyan. Ia berkata mulai hari ini maka ia akan menjadi milik Xiaoyan. Setelah mengucapkan perkataan tersebut Zen ni pun berbalik dan berlari keluar dengan langkah kecil. Sementara itu Xiaoyan tertegung di tempat. Jika Xiaoyan tidak mengerti apa yang terjadi pada Zen ni maka Xiaoyan gak bisa nambah istri jadi empat. Sementara itu melihat adegan yang baru saja melintas di hadapannya Zen Bu Fan merasakan ketidakberdayaan di hatinya. Pada saat ini Zen Bu Fan dapat dianggap kalah dalam pernegoan dengan bocah baru. Tak lama setelah itu Li Shaolong pun segera datang dan berkata bahwa ia telah membawa semua orang ke sini. Zen Bu Fan pun melirik ke arah Li Shaolong tanpa minat sedikit pun. Sementara itu di sisi lain keempat sosok itu pun segera memberi penghormatan kepada Zen Bu Fan dengan rapi. Mata mereka pada saat ini dipenuhi dengan kekaguman yang membara di depan Zen Bu Fan. Ini adalah kengerian dari kontrak darah yang memungkinkan orang untuk patuh secara alami tanpa ada perbedaan pendapat. Sementara itu Zen Bu Fan melambaikan tangannya sebelum akhirnya menunjuk ke arah Xiaoyan dengan lemah dan mulai berbicara. Ia memerintahkan agar semuanya yang ada di sini untuk menjaga tuan muda Xiaoyan. Mereka perempat pun berbalik untuk melihat ke arah Xiaoyan dan tatapan mereka perlahan berubah dari kebingungan menjadi kemarahan. Kekuatan dari empat bintang lima dodi menyembur keluar dan mementumnya benar-benar sangat besar. Xiaoyan pun seketika berada di bawah tekanan dengan wajah yang memucat dan langkahnya sempoyongan. Menyadari hal itu Zen Bu Fan pun seketika berubah menjadi sangat marah. Zen Bu Fan sudah dalam suasana hati yang sangat buruk ditambah lagi dengan hal ini. Ia pun segera berteriak kepada mereka semua bahwa mereka tidak bisa berlaku seperti itu di hadapan Zen Bu Fan. Mendengar teguran marah dari Zen Bu Fan kemarahan mereka berempat pun seketika menghilang. Seseorang yang bernama Xiaoyan segera berbalik dan membukuh kepada Zen Bu Fan dan berkata bahwa ia tidak berani melanggar apa yang dikatakan oleh ketua. Hanya saja orang ini hanya dodi bintang tiga dan itu akan merepotkan. Mendengar hal ini Xiaoyan pun menggigit bibir bawahnya dan mengepalkan tinjunya erat-erat. Rasa kemaluan seketika melonjak di hatinya dan keinginan untuk menjadi lebih kuat tiba-tiba meningkat dari sebelumnya. Sementara itu pada saat ini wajah Zen Bu Fan benar-benar suram dan ia benar-benar merasa sangat tidak senang. Zen Bu Fan pun memandang mereka berempat dan mulai berkata dengan keras. Ia berkata kerjasama dengan Tuan Xiaoyan akan membawa pasar yang tidak dapat mereka bayangkan ke aliansi bisnis. Selain itu dari sudut pandang tertentu Tuan Xiaoyan baru saja datang ke benua dodi hanya dalam waktu tiga tahun. Hanya dalam waktu tiga tahun ia telah dipromosikan menjadi dodi bintang tiga. Selain itu dalam kontes pemilihan calon alkemis di pertemuan akbar alkemis beberapa hari yang lalu. Ia memenangkan kejuaraan dengan kekuatan alkemis peringkat tiga kaisar. Apakah mereka semua masih tidak puas dengan bakat yang seperti itu? Mendengar penjelasan dari Zen Bu Fan yang singkat ini ekspresi mereka berempat pun seketika berubah. Hanya butuh waktu kurang dari tiga tahun untuk dipromosikan menjadi dodi bintang tiga. Kecepatan seperti itu benar-benar tidak ada orang yang mampu melampauinya sebelumnya. Wajah mereka pun seketika mulai melembut ketika mereka melemparkan tatapan kepada Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain, Zen Bu Fan pun segera berkata jika mereka tidak bisa menerimanya, maka beberapa dari mereka dapat memilih satu untuk menekan kekuatan dodi bintang tiga menengah milik Tuan Xiaoyan. Dengan begitu mereka akan bisa yakin mengenai kekuatan dari Tuan Xiaoyan. Tentu saja hal itu dapat dilakukan jika Tuan Xiaoyan tidak keberatan. Mendengar hal itu mata Xiaoyan pun seketika berubah menjadi panas. Xiaoyan bukanlah tipe orang yang merasa takut dengan orang yang kekuatannya lebih tinggi darinya. Setelah Xiaoyan memurnikan pil untuk sementara waktu, pada saat ini tangan dan kakinya juga mulai merasa gatal. Xiaoyan pun hanya mengucapkan satu kata dengan penuh semangat ketika Xiaoyan menerima hal itu. Menanggapi hal itu, Zen Bu Fan pun segera berkata bahwa dalam pertandingan ini hanyalah sebagai percobaan. Oleh karena itu tidak perlu bermain keras dan tidak perlu ada yang terluka. Zen Bu Fan pun segera menunjuk seseorang dengan pertahanan yang tinggi untuk menghadapi Xiaoyan. Pada saat ini Zen Bu Fan tidak mengira bahwa Xiaoyan bisa menang. Zen Bu Fan menunjuk Xiao Zhan untuk menekan kekuatannya dan menghadapi Xiaoyan dengan kekuatan bintang 3 dodi tingkat menengah. Meskipun begitu sepertinya ia jauh lebih kuat daripada tahap awal bintang 3 dodi milik Xiaoyan. Setelah bersepakat akhirnya mereka pun segera berpindah lokasi menuju ke halaman untuk bertarung.